Ini kali Ciusul meluap Sahabat ganjar channel yang buniman dimanapun berada Ada wisata seru dan indah di desa Citorek Kidul, rangkas bitung kebupaten Lebak Tempat yang ada di gunung luhur ini disebut dengan negeri di atas awan Seperti apa bentuknya? Mari kita simak Sekali-kali mampirlah ke gunung luhur Kamu akan disukuhkan oleh panorama hamparan awan yang terlihat dari ketinggian gunung ini Buat kalian sahabat ganjar channel yang sedang berada di daerah Banten Jangan lewatkan kesempatan untuk melihat dan mengunjungi panorama indah ini Alamat negeri di atas awan Istilahnya seperti itu masyarakat bilang Di Lebak Banten ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Tepatnya di desa Citorek Kidul, kecamatan Cibeber, kabupaten Lebak, Provinsi Banten Untuk menuju ke wisata alam ini dari ibu kota Provinsi Banten Exit tol serang timur Anda membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam atau sekitar 4 jaman Dengan jarak tempuh sekitar 150 km lebih bahkan bisa kurang Dari rangkas bitung mengarah ke Cipanas Kemudian mengarah ke Lebak Gedong Yang dilanjutkan ke Citoret hingga sampai di Gunung Luhur Sedangkan untuk mencapai puncak Gunung Luhur Kamu bisa melalui dengan menggunakan kendaraan motor roda 2 atau roda 4 Tanpa perlu mendaki Sebelum kamu pergi dan menikmati keindahan hamparan awan Harusnya Anda membawa baju hangat ya Karena di sana cuacanya sangat dingin Ada baiknya kamu datang berkunjung pada pukul 5 pagi sampai jam 8 pagi Hal itu memungkinkan buat kamu untuk menikmati momen pemandangan indah di sana Tidak hanya itu sahabat ganjar channel Waktu yang paling bagus juga bisa saat cuacanya cerah Karena jika saat hujan maka pemandangan akan tertutup dengan kabut yang tebal Sahabat ganjar channel Gunung Luhur di Lepak Banten ini Viral di media sosial Banyak netizen yang terkesima Dengan pemandangan lautan awan Sehingga disebutlah daerah situ Dengan sebutan negeri di atas awan Namun Semua itu akan sirna Bila banjir datang menerpa Banjir adalah peristiwa terbenangnya daratan yang biasanya kering Karena volume air yang meningkat Penyema banjir perlu dikenali Agar dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanganan Pasalnya Penyebab terjadinya banjir Tidak terlepas juga dari perilaku manusia yang tidak disiplin dalam menjaga lingkungan Mempersiapkan berbagai tindakan antisipasi juga bisa dilakukan Agar banjir tidak terjadi dan berogikan masyarakat Ini kali Ciusul Meluak Untuk itu Marilah kita jaga lingkungan Wahai penebangan hutan liar Seserta liar kalian tebang hutan-hutan Itu akan menyebabkan rusak Nyal lingkungan Salah satu penyebab banjir yang sangat umum Penebangan hutan menjadi lahan resapan air akan sangat berkurang Dan dapat menimbulkan bencana seperti banjir atau tanah longsor Jangan salahkan hujan Pentingnya daerah resapan air Merupakan hal yang sangat penting Dan dapat mencegah terjadinya bencana banjir tersabut Oleh karena itu Sudah kewajiban kita Tetap menjaga kelestarian hutan Kita dan tidak menyebabkan hutan gundul yang dapat mengakibatkan banjir Sahabat ganjar channel yang budiman Dimanapun kalian berada Jangan lupa subscribe, like, dan komen Juga bagikan videonya Biar admin lebih semangat lagi dalam membuat video-video menarik untuk anda semuanya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan videonya jika dirasa bermanfaat Terima kasih telah menonton!